Intro Derawak kasus kopi cyanida yang menyeret Jessica Kumala Wongso ke penjara kini semakin panas. Kematian Mirna Salihin yang disebut akibat diracun Jessica dengan cyanida melalui kopi cyanida kini kembali naik ke permukaan. Disebut-sebut dalang yang sesungguhnya atas kematian Mirna Salihin adalah ayahnya sendiri Edi Darmawan Salihin. Jessica Kumala Wongso disebut tidak bersalah lantaran bukti yang tak kuat namun tetap difonis penjara 20 tahun. Kini Hotman Paris pun angkat suara menyikapi Edi Darmawan Salihin. Pengacara kondang tersebut bongkar kejanggalan kasus kopi cyanida. Lantas kebenaran apa yang diungkap Hotman Paris soal kasus kopi cyanida hingga membuat ayah Mirna Salihin ketar-ketir? Pengacara Hotman Paris Hutafea kembali menyoroti kasus Jessica Kumala Wongso dalam tragedi Wayan Mirna Salihin yang meninggal diduga akibat kopi cyanida. Pengacara kondang Indonesia ini menegaskan bahwa ada kejanggalan dalam insiden yang terjadi pada tahun 2016 silam dan mencurigai Edi Salihin di balik kematian Mirna. Usai film itu dirilis banyak masyarakat yang bertanya-tanya benarkah Jessica Wongso yang membunuh Mirna Salihin. Pasalnya tak ada bukti konkret yang secara langsung menunjukkan Jessica yang membunuh Mirna. Kini beberapa bukti kuat ditemukan kejanggalan itu mengenai putusan hakim yang dinilai Hotman Paris tidak sesuai dengan teori yang merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP Pasal 183. Ini pasal tersebut mengenai hakim yang diperbolehkan menjatuhkan pidana bila sudah ada minimal dua bukti sah. Pesan Hotman 911 kepada Bapak Presiden Jokowi, kepada masyarakat seluruh Indonesia dan juga kepada Bapaknya Mirna agar dibaca pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Ujar Hotman Paris, Senin 9 Oktober 2023. Pengacara berusia 63 tahun itu kemudian menjelaskan bahwa hakim tak diperbolehkan menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila tidak ada dua bukti sah yang cukup. Dari dua bukti yang didapat, secara hukum Hotman Paris menegaskan bahwa hakim baru boleh memberikan tindak pidana. Dalam kasus Jessica Wongso ini, kata Hotman Paris, terlihat bahwa hakim tak memiliki dua alat bukti langsung yang cukup mengaitkan dengan kasus kopi Sianida Mirna Salihin. Adapun kasus meninggalnya Mirna Salihin ini memang sulit terungkap lantaran bukti langsung tidak ada mengenai Sianida dan momen Jessica Wongso menaruhnya di kopi. Hotman Paris kembali membela bahwa rekaman tindakan Jessica Wongso yang dicurigai dengan menaruh paperback di atas meja tidak dapat jadi bukti sebab tidak nampak Sianida ditaruh di dalam kopi yang diminum Mirna Salihin. Maka Hotman Paris menilai bahwa putusan hukum terhadap Jessica Wongso melanggar Undang-Undang Pasal 183. Pasal 183 jelas-jelas dilanggar. Tidak ada video yang menyatakan bahwa yang membutihkan Jessica memaksukan Sianida. Tidak ada video tersebut. Tandas Hotman Paris. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Simak terus berita terbaru dan terupdate dari channel kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.